Relaksasi loan to value kredit pemilikan rumah sampai DP 0% yang akan dilakukan Bank Indonesia diharapkan bisa menggairahkan kembali market yang saat ini belum berkembang. Di Biah Hidayat, Wakil Ketua Bidang Promosi, Bumas dan Publikasi DPD Rai Jawa Tengah mengatakan dengan nantinya ada relaksasi LTV yang akan diuntungkan adalah segmen anak muda yang belum mempunyai banyak tabungan tetapi memiliki penghasilan yang cukup. Ketua DPD Rai Jawa Tengah Priyanto menambahkan relaksasi LTV yang ada di Jakarta dan di Jawa Tengah berbeda karena di Jakarta banyak perorangan maupun pengusaha yang berbisnis jual-beli properti akan menguntungkan jika LTV rendah. Sedangkan sebagian besar di Jawa Tengah membeli properti untuk dipakai langsung. Namun menurutnya relaksasi LTV ini hanya sebagian kecil dari beberapa komponen dalam mempengaruhi penjualan properti. Banyak pengembang yang akhir-akhir ini agak pesimis dengan kondisi properti, kondisi penjualan properti. Tetapi kalau kami berbicara dengan pihak-pihak perbankan dan lain-lain memang dari semua sektor usaha ini mengalami stagnansi. Jadi belum tentu menurun tapi tidak naik juga. Nah ini mungkin juga akan di harus ada perbaikan. Nah yang akan kabar baik yang akan segera diterima semoga bisa berjalan adalah relaksasi LTV. Kami rasa kalau ada relaksasi LTV ini akan sangat-sangat baik untuk properti ya kan.